Pasca Bentrok, dua desa di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur, pemerintah mengunjungi warga di lokasi Bentrok, yaitu Desa Bugalima dan Ilepati. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, pemerintah akan membangun kembali 52 rumah warga yang terbakar akibat Bentrok, kedua desa, yang terjadi pada 21 Oktober yang lalu. Berikut laporan jurnalis Metro TV Insan Suarni dan juru kamera Nur Isanullah dari Pulau Adonara, Maksud kami NTT. Pemerintah terus memastikan pasca ketegangan antara dua desa yang berada di Pulau Adonara, antara Desa Bugalima dan Desa Ilepati ini telah tertangani dengan baik. Tadi dalam kunjungannya pemerintah diwakili oleh Menko PMK Prof. Pratikno, ada juga Kepala BNPB Lieutenant General TNI Suharyanto, ada juga Wakil Menteri dalam negeri ini telah berkomunikasi dan melakukan mediasi terhadap warga di dua desa. Dan untuk melihat bagaimana tindak lanjut selengkapnya dari pemerintah, kita akan berbincang sedikit dengan Kepala BNPB, Bapak Lieutenant General TNI Suharyanto. Bapak, setelah berkunjung dari kedua desa, ada desa Bugalima dan Ilepati. Tadi apa sih Pak khususnya fokus dari BNPB ke depan? Jadi kalau BNPB kan berkaitan dengan penanganan masyarakat yang terdampak ya. Memang kalau sesuai Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, BNPB itu hanya menangani bencana alam dan non-alam. Sementara kejadian di Kecamatan Adunara Barat ini kan konflik sosial atau bencana sosial. Tapi kemarin dari Menko PMK sudah menggelar rapat tingkat menteri, kemudian juga bersurat kepada Bapak Presiden, BNPB mengharapkan BNPB terjun langsung membantu. Nah dengan dasar regulasi tersebut, maka BNPB tidak ragu-ragu. Kita tadi berdialog dengan masyarakat terdampak di Bugalima. Jadi karena pemerintah daerah juga sudah menetapkan status tanggap darurat, ada 52 kakak yang mengungsi di kerabat saudaranya. Ini kita pastikan kita bantu logistik dan kebutuhan dasarnya. Kemudian rumah-rumah yang dibakar ada 52 unit. Ini pun setelah permasalahan dasar, terjadinya konflik itu terpecahkan, terjadinya perdamaian, hari ini juga dilakukan dialog, nanti BNPB akan membangun 52 unit rumah tersebut. Bapak, sehingga saja tadi juga disampaikan oleh warga Ilepati, ada apa sih Pak yang ingin di, kalau tidak salah, pembangunan jalan atau untuk penanganan banjir ya Pak? Ya, jadi kalau memang kelihatannya permasalahan dasarnya dari warga Ilepati, Ilepati itu yang melaksanakan pembakaran ya, itu berkaitan dengan infrastruktur jalan yang sangat rusak. Tadi tentu saja Pak Menko juga memberikan solusi, kemudian Bapak Camat laporan juga bahwa Kecamatan Adonara Barat ini juga rawan bencana rob, banjir rob. Nah, kita juga tadi sampaikan kalau memang ada pengajuan tertulis, kita juga dari BNPB bisa membantu menggunakan anggaran hibah rehabilitasi rekonstruksi. Baik, terima kasih Pak Soedot untuk kesempatannya Pak. Nah, Pemirsa tadi Pemerintah Kepala BNPB juga menyampaikan pembangunan untuk 52 rumah warga ini berada di desa Bugolima ini akan dilakukan secepat mungkin untuk memperbaiki pasca peristiwa ketegangan yang terjadi antara dua desa terkait masalah kepemilikan lahan yang sudah terjadi puluhan tahun. Untuk sementara demikian dari Flores, Insan Suardi, Nur Isanubloh, Metro TV.